Selamat datang di Hitab Atak Channel Selamat menonton Apakah benar orang Batak zaman dulu kanibal? Kanibalisme merupakan sebuah fenomena di mana satu makhluk hidup makan makhluk sejenisnya Misalkan anjing yang memakan anjing atau manusia yang memakan manusia Kadang-kadang fenomena ini disebut antropofagus antropos yang adalah manusia dan phageen yang adalah makanan Secara etimologis, kata kanibal merupakan kata pungutan dari bahasa Belanda yang pada gilirannya memungut dari bahasa Spanyol cannibal yang berarti orang dari Karibia Di daerah ini oleh penjelajah ditemukan fenomena ini Ritual kanibalisme selain di Karibia Di Amerika hal ini pada zaman dahulu kala banyak terjadi pula Misalnya di antara suku Anasazi, bangsa Maya, dan Aztek Selain itu, di Asia Pasifik Kanibalisme juga pernah ditemukan Antara lain Di antara suku Batak di Sumatera Utara Suku Dayak di Kalimantan Suku Asmat di Papua Beberapa suku lainnya di Papua Barat maupun Timur Fizi Dan daerah Melanesia lainnya Di Papua Nugini Di antara suku Fore Kanibalisme menimbulkan penyakit kuru Kalau kita mendengar pembicaraan masyarakat di kota Medan dan sekitarnya yang menceritakan tentang etnis Batak pada zaman dahulu Biasanya beberapa dari mereka akan menceritakan Bahwa pada zaman dahulunya Suku Batak adalah pemakan dari manusia Alias kanibal Sejenak kita menganggap Ah, ini cuma cerita bohong Atau cuma nakut-nakuti saja Benarkah cerita itu? Ritual kanibalisme telah terdokumentasi dengan baik di kalangan orang Batak Yang bertujuan untuk memperkuat tondi Atau jiwa si pemakan daging manusia tersebut Secara khusus Darah, jantung, telapak tangan Dan telapak kaki dianggap sebagai kaya tondi Dalam Memoir Marco Polo yang sempat datang Berekspedisi di posisir timur Sumatera Dari bulan April sampai September 1292 Ia menyebutkan bahwa ia berjumpa dengan orang Yang menceritakan akan adanya masyarakat pedalaman Yang disebut sebagai pemakan manusia Dari sumber-sumber sekunder Marco Polo mencatat cerita tentang ritual kanibalisme Di antara masyarakat batas Walau Marco Polo hanya tinggal di wilayah pesisir Dan tidak pernah pergi langsung ke pedalaman Untuk memverifikasi cerita tersebut Namun dia bisa menceritakan ritual tersebut Nicolo da Conti 1395 sampai 1469 Seorang Venesia yang menghabiskan sebagian besar Tahun 1421 di Sumatera Dalam perjalanan panjangnya Untuk misi perdagangan di Asia Tenggara Mencatat kehidupan masyarakat Dia menulis sebuah deskripsi singkat Tentang penduduk batak Dalam bagian pulau Disebut by Tej Kannibal Hidup berperang terus-menerus Kepada tetangga mereka Thomas Stamford Raffles Pada 1820 Mempelajari batak dan ritual mereka Serta undang-undang mengenai konsumsi Daging manusia Menulis secara detail Tentang pelanggaran yang dibenarkan Raffles menyatakan bahwa Suatu hal yang biasa Dimana orang-orang memakan orang tua mereka Ketika terlalu tua untuk bekerja Dan untuk kejahatan tertentu Seorang penjahat akan dimakan hidup-hidup Daging dimakan mentah atau dipanggang Dengan kapur, garam, dan sedikit nasi Para dokter Jerman Dan ahli geografi Frans Wiham Junghun Mengunjungi tanah batak Pada tahun 1840 Sampai 1841 Junghun mengatakan tentang Ritual kanibalisme diantara orang batak Yang ia sebut Batair Junghun menceritakan Bagaimana setelah penerbangan Berbahaya dan lapar Ia tiba di sebuah desa Yang penduduknya sangat ramah Makanan yang ditawarkan oleh tuan rumahnya Ternyata adalah daging Dari dua tahanan yang telah disembeli Sehari sebelumnya Oskar von Kessel Mengunjungi silindung di tahun 1840-an Dan pada tahun 1844 Mungkin orang Eropa pertama Yang mengamati ritual kanibalisme batak Dimana suatu pejina Dihukum dan dimakan hidup Menariknya Terdapat deskripsi paralel Dari Marsden untuk beberapa hal penting Von Kessel Menyatakan bahwa Kanibalisme Dianggap oleh orang batak Sebagai perbuatan Berdasarkan hukum Dan aplikasinya Dibatasi untuk Pelanggaran yang sangat sempit Yakni pencurian Perjinaan Mata-mata Atau pengkhianatan Garam, cabai merah, dan lemon Harus diberikan oleh Keluarga korban Sebagai tanda bahwa mereka Menerima putusan masyarakat Dan tidak memikirkan balas dendam Ida Fever Mengunjungi batak pada bulan Agustus 1852 Dan meskipun Dia tidak mengamati Kanibalisme apapun Dia diberitahu bahwa Tahanan perang Diikat pada sebuah pohon Dan dipenggal sekaligus Tetapi darah secara hati-hati Diawetkan untuk minuman Dan kadang-kadang Dibuat menjadi semacam puding Dengan nasi Tubuh kemudian Didistribusikan Telinga Hidung Dan telapak kaki Adalah milik eksklusif raja Selain klaim Atas sebagian lainnya Telapak tangan Telapak kaki Daging kepala Jantung Serta hati Dibuat menjadi hidangan khas Daging pada umumnya Dipanggang Serta dimakan dengan garam Para perempuan Tidak diizinkan Untuk mengambil bagian Dalam makan malam publik besar Pada 1890 Pemerintah kolonial Belanda Melarang kanibalisme Di wilayah kenali mereka Rumor kanibalisme Batak bertahan Hingga awal abad Ke-20 Dan nampaknya Kemungkinan bahwa Adat tersebut Telah jarang dilakukan Sejak tahun 1816 Seiring dengan Masuknya agama Di tanah batak Seperti agama Kristen dan Islam Maka segala Tradisi kanibalisme Itu pun punah Dan segala Catatan sejarah Tentang kanibalisme Di tanah batak Pun telah dibusnahkan Karena bertolak belakang Dengan ajaran agama Yang berkembang Di tanah batak Saat ini Suku batak Setelah meninggalkan Segala bentuk Perilaku barbar Dan kanibalismenya Sebagai suku pedalaman Dan suku terpencil Ternyata berkembang Ternyata berkembang Menjadi salah satu Suku termaju Di Indonesia Jadi Masih malu Untuk tahu Kalau Indonesia itu Ada beragam Nilai historis Penduduk Peribumi Yang asli Dan tidak akan Menghenati Tanah air Tercinta Demikian Cuplikan Kesaksian Dari orang-orang Yang menyatakan Bahwa orang Batak zaman dulu Adalah